Kasus pembuangan bayi laki-laki di depan rumah warga akhirnya berhasil diungkap oleh Polresta Besumarang. Pelaku pembuangan bayi yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri ini mengaku takut jika hasil hubungan gelap dengan pria lain diketahui oleh suami dan keluarganya. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti, polisi akhirnya mengamankan pelaku pembuangan bayi laki-laki yang ditemukan di depan rumah warga. Tepatnya di Jalan Tambra, Kelurahan Kuningan, Kota Semarang pada Senin 6 Mei lalu. Pelaku tak lain merupakan ibu kandung dari sang bayi yang berinisial SN berusia 25 tahun dan berasal dari Kabupaten Wonosobo. Dari hasil penyelidikan polisi SN yang sudah berumah tangga, tega menaruh bayi yang baru saja dilahirkan di depan rumah warga lantaran takut jika hasil hubungan gelap dengan pria lain diketahui suami dan keluarganya. Pelaku mengaku kebingungan selepas melahirkan secara normal di kamar kos miliknya. Tersangka SN yang sempat pulang ke kampung halamannya di Wonosobo, Jawa Tengah usai membuang bayinya tersebut berhasil ditangkap oleh petugas gabungan Polsek Semarang Utara dan Polrestabes Semarang saat akan kembali ke tempat kos miliknya yang tidak jauh dari lokasi pembuangan bayi. Berkaitan dengan kondisi sang bayi, Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa saat ini masih dirawat di rumah sakit dan orang tua tersangka berniat merawat sendiri serta tidak akan menyerahkan ke pihak lainnya. Jadi pengakuan sementara adalah pelaku melakukan hubungan dengan seseorang yang memang bukan mukrimnya atau bukan suaminya karena takut ketahuan oleh keluarganya akhirnya setelah melahirkan dan melahirkan itu adalah normal melahirkan di tempat kos-kosan akhirnya meletakkan bayi tersebut di dalam ember kemudian ditaruh di depan rumah warga dekat kos-kosannya tersangka. Akibat perbuatannya tersangka SN terancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Edi Nugroho, Semarang TV